Pedang Keramat Jilid 2 N.I.O. Leong lebih tua setahun dari yang giyok dan pemuda ini berbadan tegak dan gagah serta bermuka tampan. Semenjak kecil, N.I.O. Leong telah mempelajari ilmu kesusastraan hingga dalam usia 15 tahun sebelum kerajaan Teng Roboh, ia telah berhasil menempuh ujian yang diadakan di kota raja dan telah lulus dengan hasil baik sekali. Akan tetapi N.I.O. Leong tidak suka memegang jabatan, bahkan setelah lulus dari ujian itu ia tidak pulang ke rumah orang tuanya dan hanya memerintahkan pelayan tua yang mengantarnya untuk pulang terlebih dahulu ke Siubi Kuan sedangkan ia sendiri pergi merantau. Lebih dari 3 tahun N.I.O. Leong pergi merantau hingga kedua orang tuanya merasa sangat khawatir dan bersedih karena anak itu tidak mengirim berita apa-apa. Tiba-tiba saja, pada suatu pagi, N.I.O. Leong datang dan tubuh anak muda ini bertambah tegap dan mukanya kini nampak selalu berseri, akan tetapi sikapnya lemah lembut seperti dulu. Tentu saja kedua orang tuanya merasa girang sekali dan kedatangan pemuda ini disambut dengan sebuah pesta yang meriah. N.I.O. Leong memiliki pengertian sastra yang luas dan pemuda ini paling suka membaca buku-buku sejarah para kesatria di zaman dahulu. Semenjak kecil ia suka sekali membaca buku-buku kuno seperti Senkok, Si Ye Wu, Hang Sin, dan buku-buku lain lagi. Oleh karena N.I.O. One GWS sangat sayang kepada puteranya dan suka melihat puteranya membaca buku-buku untuk menambah pengetahuannya, maka orang tua ini telah membeli banyak sekali buku-buku kuno hingga semenjak kecil N.I.O. Leong sudah biasa membaca kitab-kitab sejarah dan filsafat kuno yang jarang dimiliki atau dibaca orang. Di dalam kamar anak muda ini terdapat berpeti-peti buku-buku kuno yang tak ternilai harganya. Di antara kitab-kitab kuno yang sudah lapuk dan kuning itu, terdapat sebuah kitab kuno yang dibeli oleh N.I.O. One GWS dengan perantaraan seorang pelayan dari dalam sebuah kuil. Oleh karena Hwasyo pengurus kuil itu tidak dapat membaca kitab yang memuat tulisan-tulisan kuno yang sukar dipahami itu, maka buku itu dapat dibeli dengan harga murah. N.I.O. One GWS sendiri biarpun telah banyak mempelajari sastra, akan tetapi ia tidak dapat mengerti isi kitab itu. Bahkan baru membaca beberapa kalimat saja, kepalanya sudah menjadi pusing dan ia lalu memberikan buku itu kepada N.I.O. Leong. Buku itu pada sampulnya ditulis dengan tulisan yang bergaya seperti naga-naga menari dan berbunyi patkua im yang coansi dan isi buku menerangkan tentang rahasia-rahasia patkua dan tenaga-tenaga im dan yang, negatif dan positif, yang menguasai alam raya. Oleh karena ini, baru membaca sedikit saja, N.I.O. Seng Hawat sudah merasa pusing. Tidak demikian dengan N.I.O. Leong. Pemuda ini, biarpun ketika itu baru berusia paling banyak 13 tahun, ketika membaca kitab ini, nampaknya menjadi tertarik sekali. Memang mula-mula sangat sukar baginya untuk mengerti arti tulisan kuno itu, akan tetapi berkat ketekunan dan kerajinannya, sedikit demi sedikit, dapat juga ia menangkap partinya. Dan semenjak ia membaca kitab itu, kedua orang tuanya merasa adanya perubahan yang luar biasa pada anak mereka. Karena N.I.O. Leong lalu menjadi pendiam sekali, akan tetapi otaknya menjadi luar biasa terangnya karena segala macam pelajaran dengan sekali menghafal saja telah melekat di dalam ingatannya. Ada pun buku kuno itu telah dilupakan oleh N.I.O. Seng Hawat, karena ia tidak melihatnya lagi. Ia tidak tahu bahwa N.I.O. Leong telah menyembunyikan buku itu dan sama sekali. Ia tak pernah menyangka bahwa tiap malam, setelah semua orang tidur pulas, anak itu mengeluarkan kitab kuno yang lapuk itu dan membacanya sampai lewat tengah malam. Ia sama sekali tak pernah menyangka bahwa kitab Pat Kwaim yang Coansi sebetulnya adalah sebuah kitab pelajaran yang sangat hebat. Kitab ini adalah peninggalan seorang sakti di zaman dahulu yang menuliskan semua kepandainya di dalam kitab ini. Di situ terdapat pelajaran-pelajaran ilmu silat yang tinggi sekali juga terdapat ker-ker berlatih luokang serta silulan, samadhi, yang dapat mengumpulkan tenaga batin dan dapat membersihkan darah dan menyehatkan otak. Inilah yang menyebabkan mengapa N.I.O. Leong yang masih kecil itu tiba-tiba menjadi pendiam. Ketika ia membaca kitab itu, karena di antara pelajaran di dalam kitab itu, berkali-kali disebutkan bahwa siapa yang ingin memelihara kekuatan batin, ia harus banyak berdiam dan jangan sembelarangan mengeluarkan kata-kata. Dan juga, sebetulnya N.I.O. Leong menjadi pendiam bukan hanya karena taat kepada pesan dalam kitab ini, akan tetapi juga ia merasa kecewa dan bingung sekali. Ingin benar ia mengerti isi kitab ini, akan tetapi terlampau sukar baginya hingga banyak bagian yang tidak dimengertinya. Matelumlah, semenjak kecil ia tak pernah diberi pelajaran silat, maka tentu saja kini menghadapi sebuah pelajaran persilatan yang sangat tinggi dan sukar tanpa ada yang memimpinnya. Ia merasa bingung dan tidak mengerti. Ia tidak berani memberitahukan hal ini kepada ayahnya, karena selain ayahnya tidak pandai ilmu silat, juga ia khawatir kalau-kalau ayahnya akan merampas kitab itu dan melarang membacanya. Oleh karena ini, ia tinggal diam, bahkan untuk membaca kitab itu ia selalu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Bertahun-tahun N.I.O. Leong membaca dan mempelajari isi kitab itu, dan pada waktu malam ia mencoba untuk memperaktikan pelajaran itu. Ia mulai melatih nafas dan bersama di menurut petunjuk di dalam kitab dan heran sekali, baru beberapa bulan saja ia belajar, ia rasakan tubuhnya menjadi segar, dan ingatannya kuat sekali. Oleh karena itu, ia makin tekun mempelajari kitab Pat Kwaim Yang Coansi. Ketika ia pergi ke kota raja untuk menempuh ujian, kitab itu diam-diam di bawahnya pula. Setelah ia berhasil dalam menempuh ujiannya, tiba-tiba timbul sebuah pikiran dalam hatinya. Untuk dapat mempelajari kitab itu dengan sempurna, ia harus mencari seorang guru yang pandai. Maka, ia lalu menyuruh pelayannya pulang dan ia sendiri lalu merantau ke barat, karena ia tahu dari buku-bukunya bahwa di daerah barat banyak terdapat orang pandai. Jodoh dan nasib baik membawa ia ke Provinsi Ching Hai dan membawanya ke sebuah pegunungan, yakni pegunungan Cheng Liyong San. Dan di lareng bukit Cheng Liyong San, dalam sebuah kudil tua, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang tidak lain adalah Li Lokun, seorang pendekar tua, yang kenamaan dan yang telah mengasingkan diri di bukit itu. Melihat sikap pemuda yang baik dan yang berbakat untuk memiliki ilmu kepandayan tinggi itu, Li Lokun tertarik sekali. Alangkah terkejutnya ketika pada malam hari, dari kamar pemuda itu ia mendengar pernapasan yang teratur dan ditarik secara luar biasa hingga menerbitkan angin bersihutan. Ia cepat mengintai dari atas genteng dan aneh sekali, tiba-tiba Niyo Liyong yang pendengarannya telah maju hebat di luar taunya sendiri karena melatih diri menurut petunjuk kitabnya, dapat mendengar tindakan kakinya dan pemuda yang sedang berlatih nafas itu berkata. Chuan yang berada di atas genteng, jika mempunyai keperluan, silakan turun saja Li Lokun merasa kagum dan terkejut sekali. Ia telah merantau puluhan tahun lamanya dan kepandayan ginkangnya telah terkenal hingga jarang ada orang yang demikian tajam pendengarannya hingga bisa mendengar tindakan kakinya di atas genteng. Akan tetapi, pemuda yang nampaknya seperti bodoh dan hijau ini, telah dapat mengetahui dan mendengarnya. Maka buru-buru Li Lokun melompat turun dan dengan heran ia bertanya, anak muda yang luar biasa. Kau belajar dari siapa maka pendengaranmu sehebat ini karena tahu bahwa yang berdiri di hadapannya adalah seorang berilmu, M.I.O. Lyong lalu menjatuhkan diri berlutut. Suhu, Teocu yang bodoh mana ada harga untuk dipuji. Mohon suhu sudi memberi petunjuk dan jika suhu tidak keberatan, mohon suka menerima Teocu sebagai murid, Li Lokun makin merasa heran. Pemuda ini telah memiliki kepandayan tinggi, mengapa masih hendak berguru kepadanya. N.I.O. Lyong lalu menuturkan dengan terus terang bahwa ia melatih diri menurut petunjuk dari sebuah kitab kuno. Li Lokun terbelalak heran dan minta melihat kitab itu, akan tetapi karena ia hanya sedikit mempelajari ilmu surat, tentu saja tak dapat mengerti sama sekali, dan orang tua ini hanya menjelenggelengkan kepala lalu berkata, Kongcu, kau benar-benar telah berjodoh untuk menjadi murid orang sakti yang menulis buku ini. Kalau untuk menjadi suhumu, aku tidak berani karena ilmu yang terdapat di dalam kitab ini jauh lebih tinggi daripada ilmu ketandayanku. Akan tetapi, kalau kau ingin supaya aku membantumu dalam mempelajari kitab ini, yakni pada bagian-bagian pergerakan kaki tangan, tentu saja aku akan suka sekali membantu. N.I.O. Lyong merasa girang sekali dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan menganggukan-gukan kepala berkali-kali sambil menyebut suhu. Demikianlah, semenjak hari itu, tiga tahun lamanya N.I.O. Lyong berdiam di kudil itu dan mempelajari isi kitab di bawah pimpinan Lilokun yang menerangkan bagian-bagian ilmu silatnya. Dan benar-benar ilmu silat yang terkandung oleh kitab itu luar biasa sekali. Di dalam kitab itu terdapat dua macam ilmu silat tangan kosong dan ilmu silat pedang. Lilokun merasa kagum sekali karena benar-benar ilmu silat yang terdapat dalam kitab itu luar biasa gerakan-gerakannya. Dan dengan membantu N.I.O. Lyong belajar saja, orang tua ini telah mendapat kemajuan hebat dalam kepandainya karena terbukalah banyak rahasia-rahasia ilmu silat yang rumit-rumit. Apalagi N.I.O. Lyong yang dapat belajar sambil membaca, tentu saja kemajuan dan kepandainya yang didapat oleh anak muda ini mengagumkan sekali. Setelah mempelajari kitab itu untuk tiga tahun lamanya, Lilokun dengan kagum dan girang sekali berkata, N.I.O. Lyong, kitab ini sungguh-sungguh telah ditulis oleh seorang dewa yang sakti. Kalau kau melatih dirimu baik-baik dalam waktu setahun atau dua tahun lagi saja, ilmu silatmu takkan ada keduanya di dunia ini. N.I.O. Lyong sambil berlutut berkata, ini semua berkat bantuan suhu yang berbudi, Lilokun merasa girang sekali. Walaupun pengetahuan pemuda ini dalam ilmu silat telah tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari kepandainya sendiri, namun pemuda ini ternyata dapat membawa diri dan bersikap sopan dan merendah, hingga sukar sekali dapat ditemukan seorang pemuda sebaik ini. Oleh karena itu, maka dengan sepenuh hatinya Lilokun lalu menurunkan kepandainya sendiri kepada muridnya ini, dan karena N.I.O. Lyong telah mempunyai dasar-dasar yang tebal karena pelajarannya dari kitab itu, maka dalam waktu beberapa bulan saja, ilmu kepandainan Lilokun yang terhebat telah dapat ia warisi. Demikianlah, kurang lebih tiga setengah tahun semenjak ia pergi merantau, N.I.O. Lyong lalu kembali ke tempat tinggal orang tuanya dan disambut dengan gerang dan meriah oleh N.I.O. N.G.W.E. Semenjak kembali ke rumah orang tuanya, biarpun N.I.O. Lyong selalu bersikap biasa dan setiap hari membantu pekerjaan dagang ayahnya sambil membaca bakar buku-buku yang selalu menjadi kesukaannya, akan tetapi diam-diam pada waktu malam anak muda ini merubah dirinya menjadi seorang pendekar rahasia yang pergi melakukan tugasnya membela orang-orang tertindas dan membasmi para penjahat. Semenjak ia kembali dalam beberapa bulan saja bersihlah kota Siubikuan daripada para penjahat dan perampok. Dan ketika terjadi pemberontakan terhadap-terhadap pemerintah dinasti Teng, N.I.O. Lyong juga tidak tinggal diam dan membantu dengan sepenuh tenaga. Bahkan ia berhasil membongkar sebuah goa kuno dan menggali harta terpendam, memperebutkannya dengan kawanan Kengow yang menginginkan harta tersebut, lalu berhasil membawa harta itu kepada O.I.Y. Chong, pemimpin besar pemberontak itu. Dalam semua sepak terjangnya N.I.O. Lyong selalu mengenakan sebuah topeng hitam hingga ia mendapat julukan sastrawan topeng hitam. Semua pekerjaan yang dilakukannya dan yang telah menggemparkan dunia Kengow ini dilakukan tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya dan N.I.O. N.I.O. N.G.W.E. Suami istri hanya menganggap bahwa putranya kini seringkali pergi berpesiar untuk beberapa hari lamanya ketika tiba di kota Siubiqan, dengan mudah sekali yang Gio dapat mencari gedung keluarga N.I.O. atau calon mertuanya itu, karena siapakah yang tak mengenal N.I.O. N.G.W.E. Biarpun hatinya tabah dan biasa menghadapi orang-orang besar, namun ketika memasuki halaman muka dari gedung N.I.O. N.I.O. N.G.W.E., mau tidak mau yang Gio merasa gugup sekali. Dengan tangan kirinya ia tuntun kudanya dan tangan kanannya tiada hentinya membereskan pakaian dan rambutnya, lupa bahwa sebenarnya ia masih menyamar sebagai seorang pemuda. Berkat sinar matahari yang tiap hari menimpa dan membakar kulit muka dan tangannya, maka kulitnya agak hitam kemerah-merahan hingga tak seorang pun akan dapat menyangka ia seorang wanita. Ia telah mengambil keputusan untuk tidak mengaku bahwa ia adalah Putri Liu Mokong, karena ia hendak menyelidiki lebih dulu keadaan tunangannya, dan juga selama pedang Tianhang Kiam berada di tangannya dan belum diterimakan kepada orang yang berhak menerimanya, ia takkan merubah diri menjadi seorang gadis. Seorang pelayan menyambutnya dengan hormat, dan pelayan lain lalu menyambut kudanya untuk dibawa ke kandang kuda. Mereka berlaku hormat kepada Yang Giok, dan pelayan tua sambil menjura bertanya, Kongcu dari mana dan hendak bertemu dengan siapa? Tolong beritahukan kepada N.I.O.N.G.W.E. bahwa aku seorang Sikwee dari ibu kota datang membawa berita penting, mendengar bahwa pemuda itu datang dari kota raja, pelayan itu lalu bergegas memberi laporan ke dalam setelah mempersilahkan Yang Giok menanti di ruang tamu. Tak lama kemudian, Yang Giok melihat seorang laki-laki setengah tua yang berwajah peramah keluar menyambut. Di belakang laki-laki ini terdapat seorang pemuda berpakaian sastrawan. Mereka berdua lalu memandangnya dengan metu heran karena mereka tidak mengenal kepadanya. Yang Giok buru-buru menjura memberi hormat dan berkata, Mohon dimaafkan jika saya mengganggu. Sesungguhnya saya membawa berita penting dari Pangeran Liu Mokong, Mendengar ini, M.I.O. N.G.W.E. lalu cepat-cepat berkata, Ah, kau datang membawa berita dari Pangeran Liu. Silakan masuk saja, anak muda Yang Giok lalu diantar masuk ke dalam dan dibawa ke ruang belakang, karena M.I.O. N.G.W.E. maklum bahwa pemuda ini tentu membawa berita penting sekali. Setelah mereka duduk mengitari sebuah meja yang terukir indah, M.I.O. Seng Hawat lalu bertanya, Kau siapa, Hiante? Dan pernah apakah dengan Pangeran Liu saya bernama Kwee Yang Giok dan Pangeran Liu adalah pamanku, karena Liu Hujin, nyonya Liu, adalah bibiku, M.I.O. Seng Hawat lalu memperkenalkan dirinya dan sambil menunjuk kepada pemuda yang bersamanya itu, ia berkata, Dan ini adalah puteraku bernama M.I.O. Leong, Yang Giok merasa betapa mukanya menjadi panas dan untuk menyembunyikan warna merah yang menjalar pada mukanya, ia gunakan ujung lengan baju untuk pura-pura menyekap peluhnya. Ia diam-diam memperhatikan pemuda itu. Tak disangkal bahwa N.I.O. Leong adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, sedangkan tubuhnya tinggi tegap, akan tetapi sayang sekali, dalam pandangan yang giok, pemuda ini terlampau lemah dan begitu sopan santun dan pendiam hingga sama sekali tidak nampak sifat-sifat gagah, bahkan agak bodoh nampaknya. Oleh karena ini, diam-diam hatinya merasa kecewa sekali. Ia adalah seorang gadis yang memiliki kepandayan bun, kesusastraan, dan bu, keperwiraan, maka tentu saja ia pun menginginkan seorang pasangan yang selain pandai ilmu sastra, juga pandai ilmu silat pula agar sesuai dengan kepandayannya sendiri. Dengan seorang pemuda kutu buku macam ini, apakah keselamatan hidupnya telah akan terjamin? Sekarang ceritakanlah, Kwee Hyante, bagaimana keadaan pangeran liu setelah kota raja jatuh ke dalam tangan pemberontak, tanya yang Ieoan Gwee. Yang giok menghela nafas dan wajahnya menjadi berduka. Kaisar dan pembesar-pembesar lain mengungsi kesecuan, akan tetapi pangeran liu yang semenjak dulu tidak suka dengan kelaliman kaisar, telah mengambil jalan sendiri. Tadinya pangeran liu hendak melarikan diri ke sini, akan tetapi malang baginya, di tengah jalan beliau telah tertangkap oleh prajurit-prajurit tani dan ditawan, N.I.O.an Gwee menjadi pucat mendengar ini dan ia mengeluh, akan tetapi tiba-tiba N.I.O.Liong berkata, Ayah, tak perlu dikhawatirkan nasib pangeran liu. Ia terkenal sebagai seorang pangeran yang jujur dan tidak menjalankan kecurangan-kecurangan seperti pembesar lain, bahkan terang-terangan ia menentang kelaliman kaisar, maka kurasa ia akan selamat. Bukankah sepanjang pendengaran kita, kaum pemberontak tidak memusuhi mereka yang memang jujur dan melakukan tugas kewajibannya dengan baik? Yang dibasmi adalah para penindas rakyat, yang Giyok merasa heran juga mendengar ucapan ini dan mulailah ia menaruh perhatian kepada tunangannya itu, karena ternyata bahwa pemuda ini tidak sebodoh yang ia sangka. Akan tetapi N.I.O.L.G.W.M menghela nafas dan berkata, Mudah-mudahan saja begitu. Dan bagaimanakah dengan keadaan puterinya? Tanyanya kemudian kepada Yang Giyok. Liu Xochia juga telah melarikan diri dan berpisah dengan ayahnya, akan tetapi saya sendiri tidak tahu kemana perginya. N.I.O.L.G.W.M menggelenggelengkan kepala dan mukanya menyatakan bahwa ia ikut berduka dan bingung hingga melihat keadaannya ini. Diam-diam Yang Giyok merasa suka kepada calon mertua ini. Akan tetapi, ia mendongkol sekali melihat betapa N.I.O.L.G.W.M agaknya tidak ambil penuli sama sekali, bahkan tidak bertanya sesuatunya tentang diri puteri Pangeran Liu, bahkan sebaliknya, cuma mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penyerangan yang terjadi di Kota Raja. Saudara Kwee, katanya sambil memandang tajam, kau datang dari Kota Raja, tentu kau tahu tentang terjadinya penyerbuan barisan Tani yang dipimpin oleh O.I.Y.Cow itu. Bagaimanakah? Apakah tentara kerajaan melakukan perlawanan? Dan bagaimana sepak terjang barisan Tani itu dengan mendongkol Yang Giyok menjawab? Mereka itu buas sekali dan rata-rata bertempur dengan nekat hingga tentara kerajaan terpukul mundur. Kaisar dan para panglimanya tiap hari kerjanya hanya bersenang-senang saja dan sama sekali tidak melatih tentaranya, mana bisa para gentong nasi itu melakukan perlawanan terhadap musuh yang menyerbu. Boleh dikata bahwa pintu Kota Raja dibuka begitu saja untuk para penyerbu, dan Kaisar sendiri bersama panglima dan pembesar lain siang-siang sudah melarikan diri. Aku tidak tahu banyak tentang pertempuran itu, karena setelah tentara musuh menyerbu masuk, aku bergegas melarikan diri dan sekarang aku berada seorang diri, sebatang kera, tak tentu arah tujuan dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Kueh Ehyante, jangan kau khawatir. Karena kau adalah keponakan sendiri dari pangeran liu, maka berarti bahwa kau pun adalah keluarga kami sendiri. Kuharap Kasuka tinggal saja di sini sambil menanti berita dari pangeran liu yang tertawan itu, atau aku akan menyuruh orang mencari tahu tentang nasib liu syo-chia, yang giyok berdiri sambil menjura. Kau ternyata baik sekali, M.I.O.N.G.W.E., dan aku yang muda berterima kasih sekali atas kebijakanmu ini, ah, kita adalah orang-orang sekeluarga, janganlah berlaku terlalu hormat. Kueh Ehyante, dan jangan menggunakan sebutan M.I.O.N.G.W.E., panggil saja Lopeh, Paman, kepadaku, kata M.I.O.Senghawat yang baik hati. M.I.O.N.G.W.E. lalu memerintahkan pelayan untuk menyiapkan sebuah kamar untuk yang giyok dan gadis ini lalu tinggal di dalam gedung calon mertuanya dengan aman. Karena semua orang menyangka bahwa ia adalah seorang pemuda sastrawan, maka ia dapat bergaul bebas dengan M.I.O.N.G.W.E. M.I.O.N.G.W.E. ini tiap hari mengajaknya membaca buku, menulis ajak, atau bermain tioki. Juga seringkali M.I.O.N.G.W.E. bertanya tentang keadaan di kota raja, hingga yang giyok benar-benar menyangka bahwa pemuda ini adalah seorang kutu buku yang betul-betul tidak mengerti ilmu silat. Hanya dalam permainan tioki atau catur ia selalu dikalahkan oleh M.I.O.L.I.O.N.G., dan juga dalam kepandaian menulis, pemuda ini benar-benar mengagumkan. Kalau saja M.I.O.L.I.O.N.G. pandai ilmu silat tentu yang giyok akan merasa puas sekali melihat tunangannya ini, akan tetapi karena gadis itu menyangka bahwa M.I.O.L.I.O.N.G. adalah seorang yang buta silat, maka tetap saja hatinya merasa kecewa tiga hari berikutnya, pada waktu tengah malam yang gelap gulita, ketika seisi keluarga M.I.O.N.G.O.N.G. dan tidurnya nyak, tiba-tiba di atas genteng gedung besar itu berkelebat tiga bayangan orang-orang yang gesit sekali. Mereka ini tidak lain ialah anggauta-anggauta jian jiupai atau perkumpulan tangan seribu. Seorang di antara mereka terdapat si Kate Tancok yang hebat. Setelah mengadakan kontak dengan para penyelidik mereka yang berada di kota Siubikoan, akhirnya perkumpulan itu dapat mengetahui bahwa pemuda sastrawan yang membawa pedang Tian Hang Kiam berada di rumah N.I.O.N.G.W.E., hingga malam itu Tancok dan dua orang kawan lain sengaja datang hendak mencuri pedang itu. Dengan secara cerdik sekali mereka telah dapat mencari keterangan di mana letak kamar yang giyok dan setelah melompat turun, mereka dengan mudah dapat membongkar daun jendela kamar yang giyok. Akan tetapi, semenjak tinggal di gedung itu, yang giyok selalu berlaku hati-hati dan waspada, maka ia pun dapat mendengar ketika jendela kamarnya dibongkar orang. Dengan pedang di tangan, ketika daun jendelanya terbuka, gadis ini melompat dan menerjang melalui jendela sambil memutar pedangnya dan berseru. Maling Hina, kau datang mencari mampus melihat bahwa pemuda sastrawan itu telah mengetahui kedatangan mereka, maka ketiga maling itu lalu mencabut senjata masing-masing dan maju mengeroyok. Tankuk yang memiliki kepandayan hebat itu kini bersenjata sebatang ruyung lemah sedangkan kedua kawannya bersenjata golok. Gerakan-gerakan mereka cukup hebat hingga baru beberapa jurus saja yang giyok telah terdesak hebat. Tankuk maklum bahwa kedua kawannya cukup tanglum menghadapi yang giyok, maka ia lalu melompat masuk ke dalam kamar itu. Yang giyok yang tahu akan maksud Tankuk, hendak maju menghalangi, akan tetapi kedua lawannya mendesak hebat dengan golok mereka hingga ia tidak berdaya dan terpaksa menghadapi mereka ini sambil memutar-mutar pedangnya dengan gemas. Karena bingung dan khawatir sekali kalau-kalau pedang Tian Hang Kiam akan tercuri, yang giyok lho berteriak-teriak. Tolong, tolong, maling tanda seru akan tetapi, Tankuk sudah berhasil mendapatkan pedang Tian Hang Kiam yang disembunyikan dalam buntalan pakaian yang giyok dan maling keit ini nampak telah melompat keluar dari jendela sambil membawa pedang itu. Kawan-kawan, pergi katanya kepada kedua kawannya sambil melompat naik ke atas genteng. Kedua kawannya lalu meninggalkan yang giyok dan ikut melompat naik. Sementara itu, teriakan yang giyok telah membangunkan cuan rumah dan para pelayan akan tetapi mereka ini hanya memandang dengan takut dan bingung, karena tidak berdaya menghadapi penjahat-penjahat yang dapat loncat naik ke atas genteng demikian gesitnya bagaikan seekor kucing layaknya. Mereka ini hanya dapat ikut berteriak-teriak, bahkan N.I.O. Lyong juga datang ke tempat itu ikut berteriak-teriak, maling, maling kemudian pemuda ini lalu berlari menyembunyikan diri ke dalam kamarnya. Yang giyok merasa gemas dan mendongkol sekali. Dari orang-orang lemah yang mendiami gedung ini ia tak dapat mengharapkan bantuan apa-apa, maka ia pun lalu nekat dan melompat naik ke atas genteng mengejar ketiga orang pencuri itu. Alangkah heran dan kirangnya ketika mendapat kenyataan bahwa ketiga pencuri itu kini sedang mengeroyok seorang yang berkedok sutra hitam. Si kedok hitam itu bertangan kosong, akan tetapi pedang Tian Hang Kiem telah berada di tangannya. Ia melayani tiga orang pencuri itu dengan kegesitannya yang luar biasa akan tetapi sama sekali ketiga orang pengeroyoknya tidak berdaya menghadapinya. Bahkan ketika yang giyok tiba di situ, seorang maling telah dapat tertendang pergelangan tangannya hingga goloknya terlempar ke atas genteng. Bukan main kagetnya Tan Kok menghadapi orang aneh yang hebat ini. Ketika ia tadi melompat ke atas genteng tahu-tahu ada bayangan hitam berkelebat cepat dan tahu-tahu pedang Tian Hang Kiem di tangannya telah kena dirampas. Ia lalu maju mengeroyok dengan sengit sekali, akan tetapi baru beberapa jurus saja, si kedok hitam yang bertangan kosong itu telah dapat merobohkan seorang kawannya. Maka ia lalu teringat dan maklum bahwa yang berada di hadapannya adalah si sastrawan kedok hitam yang kesohor karena kehebatannya. Ia lalu memberi isyarat dan mereka bertiga dengan cepat lalu melarikan diri dalam gelap, diikuti suara ketawa si kedok hitam yang berseru, Hah, maling-maling kecil hinagina. Jangan sekali-kali kau berani lagi mengacau kota Subiqan, karena lain kali aku takkan mau memberi ampun pula. Yang giyok berdiri memandang dengan bengong dan kagum sekali. Belum pernah selama hidupnya ia melihat kehebatan seperti itu. Ia sendiri yang memiliki kepandayan dan ilmu pedang cukup tinggi, merasa terdesak menghadapi pengeroyok tadi, bahkan harus ia akui bahwa kepandayan si Kate Tancok lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Akan tetapi si kedok hitam yang aneh ini dapat menghadapi keroyokan mereka bertiga dengan bertangan kosong saja, bahkan dengan senaknya dan mudah saja menjatuhkan seorang di antara mereka. Ia belum pernah mendengar tentang nama sastrawan kedok hitam, maka ia kini berdiri memandang dengan tercengang. Si kedok hitam menghampiri yang giyok dan menyodorkan pedang Tianhao Kiam sambil berkata, pedangmu kah ini saudara yang giyok mengangguk dan menerima pedang itu lalu ia menjura sambil berkata, sungguh si Yau Teh merasa berterima kasih sekali atas budi pertolonganmu, dan si Yau Teh merasa kagum sekali melihat kepandayanmu yang tinggi. Bolehkah kiranya si Yau Teh mengetahui nama Eng Hiong yang mulia dan gagah perkasa si kedok hitam itu tertawa gelak-gelak lalu berkata, kepandayanmu sendiri hebat dan diluar persangkaan orang karena kau bersikap seperti seorang sastrawan, apa perlunya memuji-mujiku? Dan sedikit bantuan tadi perlu apa disebut-sebut? Saudara kue jangan kau terlalu berhormat yang giyok terkejut. Kau telah mengenal namaku orang itu tertawa lagi. Si Yubi Kuan adalah kotaku bagaimana aku takkan tahu akan kedatangan seorang dari luar seperti kau betapapun juga terimalah ucapan terima kasihku. Kau tidak tahu sahabat, betapa besar artinya pertolonganmu tadi. Pedang yang hendak mereka curi ini bukanlah pedang sembarangan, Yang Giok merasa heran mengapa ia tiba-tiba merasa begitu tertarik dan percaya penuh kepada si kedok hitam ini hingga tanpa ragu-ragu lagi ia membongkar rahasia pedang Tian Hang Kiam. Sebaliknya, si kedok hitam juga merasa tertarik dan sambil melihat pedang yang dipegang oleh Yang Giok, Ia bertanya, pedang pusaka apakah itu, dan mengapa mereka ingin mencarinya entah perasaan apakah yang menyebabkan Yang Giok tiba-tiba merasa sangat percaya kepada orang yang tidak kelihatan mukanya itu. Entah suaranya yang lembut, entah sinar matanya yang tajam dan halus dan yang mengintai dari dua lubang di sutra hitam itu, Akan tetapi tiba-tiba ia merasa tertarik dan percaya penuh kepada si kedok hitam yang tinggi sekali ilmu silatnya ini. Ia lalu bercerita tentang pedang itu. Pedang ini adalah pedang pusaka kerajaan yang bernama Tian Hang Kiam dan yang dianggap sebagai lambang jayanya kerajaan. Karena itulah agaknya maka banyak pihak yang menginginkan pedang ini, Dan yang tadi mencoba untuk merampas pedang ini adalah pihak perkumpulan Jian Jiupai. Masih ada lagi pihak yang kuat dan yang juga pernah mencoba merampas pedang ini, Yakni para perwira utusan kaisar yang mengungsi kesecuhan ini, si kedok hitam itu nampak tertarik sekali. Kalau begitu, kau berada dalam bahaya selalu saudara, katanya. Lebih baik diatur begini. Aku tahu bahwa N.I.O.N.G.W.M. mempunyai seorang putra yang terkenal sebagai seorang si Ucai, Dan karenanya, ia takkan dicurigai orang. Kalau kau titipkan pedang ini kepadanya, Maka takkan ada orang yang dapat menduga bahwa si Ucai ini menyimpan pedang pusaka Tian Hang Kiam, Apakah si Ucai bodoh itu dapat dipercaya tanya yang giyok dengan memperlihatkan buka sanksi. Tadi baru melihat datangnya penjahat saja ia sudah lari terbirit-birit dan menyembunyikan dirinya si kedok hitam tertawa. Itulah yang kumaksudkan. Dia seorang lemah dan tak mungkin orang seperti dia menyimpan pedang ini hingga takkan ada yang mencurigai ataupun menduganya. Dia dapat dipercaya sepenuhnya, karena aku mendengar bahwa dia adalah seorang yang jujur, Setelah berpikir-pikir sesaat lamanya, akhirnya yang giyok berkata, Baiklah, aku akan menurut nasihatmu ini. Nah, kalau begitu selamat berpisah, saudara kue yang gagah si kedok hitam itu hendak pergi, Akan tetapi yang giyok menahannya dan bertanya, Nanti dulu, saudara kau belum memberitahukan namamu ah, apakah perlunya? Sebut saja aku si kedok hitam seperti orang-orang lain menyebutku sehabis berkata demikian, Sekali menggerakkan tubuhnya, si kedok hitam itu berkelebat dan lenyap. Yang giyok menghela nafas. Alangkah gagah dan berbudi orang itu. Ia lalu melayang turun dan disambut oleh N.Y.O.N.G.W.E. dengan seruan heran. Kue E. Hyante, tak kusangka bahwa kau adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bagaimana Hyante? Mencuri apakah penjahat-penjahat itu yang giyok lalu minta supaya semua pelayan mengundurkan diri sebelum memberi keterangan. Kemudian ia mengajak orang tua itu memasuki ruang belakang. Sebelum ia menceritakan keadaannya kepada N.Y.O.N.G.W.E., muncullah N.Y.O.L.I.O.N.G.W.E. Pemuda ini dengan takut-takut lalu bertanya, sudah pergikah penjahat-penjahat tadi? Heran sekali, mereka itu datang hendak mencuri apa? Ayah, barang apakah yang mereka curi melihat munculnya pemuda tunangannya ini? Diam-diam yang giyok membandingkannya dengan si kedok hitam, dan sebalah melihat N.Y.O.L.I.O.N.G.E. Yang tiada gunanya ini. Ia tidak memperdulikan pemuda itu dan mulai menceritakan kepada N.Y.O.N.G.W.E. Tentang pedang Tianhang Kiam. Menurut pesan Pangeran Liu, pedang ini harus disembunyikan dan jangan sampai terjatuh ke dalam tangan siapapun, karena pedang ini hanya boleh diberikan kepada seorang yang telah akan menjadi kaisar yang bijak di negeri kita. Banyak sekali pihak yang hendak merampasnya, bahkan ada utusan dari kaisar yang menghendaki kembalinya pedang ini, akan tetapi Pangeran Liu mempunyai anggapan bahwa pedang itu tidak pantas berada di dalam tangan kaisar lalim itu, itu benar. Benar dan tepat sekali. Memang Pangeran Liu seorang yang bijaksana dan baik tiba-tiba N.Y.O.L.I.O.N.G.W.E. berkata dan mau tidak mau Yang Giok merasa senang juga mendengar betapa pemuda itu memuji-muji ayahnya.